Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua apa kabar Selamat datang kembali di channel youtube Atika Sari Jadi di video kali ini Aku bakalan sharing ke kalian Yaitu tutorial cara membuat filter Dengan efek pastel cream menggunakan Aplikasi Lightroom Kalian bisa pakai filter ini untuk Foto kalian yang ada di outdoor Atau di luar ruangan Kalian sesuaiin aja pada foto kalian Oke sebelum kita lanjut Ke tutorialnya jangan lupa Untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Share juga ke teman-teman kalian Supaya video ini bisa bermanfaat buat banyak orang So langsung aja kita ke tutorialnya Nah kalau udah kalian buka Untuk aplikasi Lightroomnya Kalian lalu pilih foto mana Yang akan kalian edit Lanjut aja kalian masuk Pada bagian yang cahaya Pada bagian pencahayaan Disini kalian naikin aja Di angka 0,30 Pada bagian kontras Kalian turunin di angka Min 54 Pada bagian highlight Kalian turunin di angka Min 100 Pada bagian bayangan Disini kalian naikin di angka Plus 95 Pada bagian warna putih Kalian turunin di angka Min 100 Pada bagian hitam Kalian naikin sedikit Di angka Plus 15 Nah selanjutnya Kalian masuk Di bagian kurva Disini Kalian atur aja Sesuai yang udah Aku contohin ya Nah kalau udah Kalian klik yang selesai Selanjutnya Kalian masuk Di bagian warna Pada bagian temperatur Kalian naikin Di angka Plus 10 Pada bagian corak Kalian naikin Di angka Plus 4 Pada bagian Vibrand Kalian naikin Di angka Plus 62 Pada bagian Kejenuhan Kalian turunin sedikit Di angka Min 13 Kalau udah Kalian masuk Di bagian Yang campuran warna Nah untuk Kuyang warna Merah Pada bagian Rona Disini Kalian turunin Di angka Min 18 Pada bagian Kejenuhan Kalian turunin Di angka Min 14 Pada bagian Luminense Kalian naikin Di angka Plus 10 Selanjutnya Pada bagian Yang orange Untuk bagian Rona Kalian turunin Di angka Min 17 Pada bagian Kejenuhan Kalian turunin Di angka Min 8 Pada bagian Luminense Kalian naikin Di angka Plus 8 Nah untuk Yang warna kuning Pada bagian Rona Disini Kalian turunin Di angka Min 100 Pada bagian Kejenuhan Juga Turunin Di angka Min 100 Pada bagian Luminense Kalian naikin Di angka Plus 56 Nah selanjutnya Adalah Warna yang Hijau Pada bagian Rona Dan kejenuhan Kalian turunin Aja Di angka Min 100 Untuk bagian Luminense Ini Kalian turunin Di angka Min 9 Nah untuk Yang selanjutnya Adalah Di warna Yang Aqua Pada bagian Rona Disini Kalian turunin Di angka Min 14 Pada bagian Kejenuhan Kalian naikin Di angka Plus 9 Pada bagian Luminense Ini aku Di angka 0 Nah yang Selanjutnya Adalah Warna Yang biru Pada bagian Rona Disini Kalian turunin Di angka Min 18 Pada bagian Kejenuhan Kalian naikin Di angka Plus 79 Pada bagian Luminense Kalian turunin Di angka Min 12 Nah selanjutnya Adalah Di bagian Yang warna Ungu Pada bagian Rona Kalian naikin Di angka Plus 6 Pada bagian Kejenuhan Kalian turunin Di angka Min 100 Nah selanjutnya Yang terakhir Yaitu Di warna Yang pink Pada bagian Rona Kalian turunin Sedikit Di angka Min 13 Pada bagian Kejenuhan Kalian turunin Di angka Min 100 Pada bagian Luminense Kalian naikin Di angka Plus 5 Nah kemudian Kalian klik Yang selesai Selanjutnya Adalah bagian Yang efek Pada bagian Tekstur Kalian naikin Di angka Plus 13 Pada bagian Kejenuhan Kalian naikin Di angka Plus 13 Pada bagian Efek kabut Kalian naikin Di angka Plus 8 Untuk bagian Fiknet Ini aku 0 Nah Yang terakhir Yaitu Di bagian Detail Pada bagian Menajamkan Kalian naikin Di angka Plus 10 Pada bagian Pengurangan Nice Kalian naikin Di angka Plus 22 Nah pada bagian Pengurangan Nice Warna Kalian naikin Di angka Plus 30 Oke teman-teman Hasil akhirnya Bakalan seperti ini Kalian bisa Lihat Untuk Before Sebelum Aku edit Sama sekali Dan Afternya Kalian pasti Lebih suka Yang afternya Kan Nah mungkin Itu aja Buat tutorialnya Kali ini Semoga kalian Suka Dengan filternya Jangan lupa Untuk klik Tombol subscribe Buat kalian Yang belum subscribe Like video ini Jika kalian suka Dengan filternya Comment di bawah Next mau request Video apa Dan share juga Ke teman-teman kalian Supaya video ini Bisa bermanfaat Buat banyak orang Oke Thanks for watching See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax